Hai assalamualaikum salam sejahtera untuk anda semua berjumpa kembali dengan saya firman pertama di channel cahaya kehidupan kali ini saya ingin mengambil judul modal utama untuk menciptakan hidup sukses semua orang pasti ingin sukses di hidupnya tapi banyak orang sibuk bertanya dari mana modalnya saya bisa sukses seperti tadi ada telepon ke saya lalu bertanya konsumen saya tidak punya modal untuk belajar saya tidak punya modal untuk berbisnis apakah saya bisa sukses lalu saya bertanya memang modalnya apa ya Mas lalu dia menjawab lagi yang modalnya uang Thomas saya tidak punya uang saya tidak punya uang untuk berbisnis saya tidak punya uang untuk belajar AMC Mas apakah bisa sukses nah inilah kesalahan banyak orang selalu menganggap bahwa yang namanya modal harus uang padahal modal sesungguhnya untuk menciptakan hidup sukses bukan uang tapi pikiran kita Nah kalau modal modal itu adalah pikiran berarti semua orang sudah punya modal itu semua orang sudah punya pikiran bukankah semua orang yang masih bernafas itu punya pikiran termasuk juga anda kalau begitu sudahkah anda mengenali modal anda itu ataukah masih juga sibuk mencari modal uang kesana kemari ingin bekerja butuh modal ingin buka toko butuh modal uang ingin berbisnis mencari modal lagi modal uang yang dicari lupa bahwa Tuhan yang maha baik sudah memberikan modal sejati dalam diri kita yaitu pikiran kita sendiri kita harus mengenali modal itu kita harus belajar bagaimana menggunakan pikiran karena itulah modal yang sudah Tuhan berikan sejak kita dalam kandungan modal yang sudah Tuhan karuniakan kepada semua manusia karena dengan menggunakan modal pikiran itu kita bisa mempengaruhi orang kita bisa membuat bisnis lebih baik dari sebelumnya bahkan bisa membuat orang memberikan pinjaman modal tanpa kita perlu memintanya memang itulah hebatnya pikiran tapi banyak orang tidak menyadarinya banyak orang tidak melihat ke dalam dirinya padahal modal sesungguhnya untuk melakukan sesuatu untuk berbisnis bukan di luar dirinya tapi sudah ada dalam diri kita sendiri sudah ada di kepala kita itu adalah pikiran jadi mulai sekarang cobalah anda untuk sibuk ke dalam diri anda sibuk untuk melihat diri anda dengan benar sibuk untuk menggunakan pikiran anda dengan benar daripada sibuk mencari modal uang di luar diri lebih baik kita sibuk untuk menggunakan modal yang sudah Tuhan berikan pada kita yaitu pikiran kita sendiri kalau anda suka dengan video ini dan menginspirasi ingat like dan subscribe di channel ini dan bagikan kepada teman-teman anda lainnya supaya banyak orang semakin sadar bahwa modal utama sudah ada dalam dirinya yaitu pikirannya salam dari saya Firman Pratama selamat menikmati